Mamam Food vlogger Food vlogger nya nyanyi Coba ya, maaf kok jelek Saya malu sama penyanyi profesional 1,2,3,4 Hari ini sudah pukul 5 sore Dan gue sudah ada di Jalan Bintoro Gue mau datangin salah satu angkringan Yang hits banget di kota Surabaya Ini di belakang gue sudah ada Namanya angkringan Caknis, ini unik Viral gara-gara nama Menunya itu unik-unik, ada Chris Dayanti Ada apa lagi, gue gak tau deh Nanti kita tanya aja ke belakang Tapi, kali ini gue gak sendiri Gue ditemani oleh pengusaha Penyanyi profesional Dan banyak deh pokoknya bisnisnya Ini dia Arif Muhammad Oh bukan Gue Arif Alviansyah Oh bukan ya? Ya bukan, ulang lagi gue Arif Alviansyah Jadi, ini dia Komika Terkenal kita Amin amin Penyanyi terkenal juga Masternya yang sebelah mana sih Masternya Ya mah itu, itu, itu Masternya Jadi, kita Gue minta temenin lo Supaya kita nge-review Angkringan Caknis ini Caknis ya Udah pernah makan? Belum sih, sejujurnya Apa? Emang terkenal sih sini Namanya aneh-aneh Aneh-aneh ya Aneh-aneh ya? Kita langsung aja ke belakang yuk Misi pak Ya Boleh review Video Iya Boleh, asing Boleh masuk ke dalam gak? Masuk kalo gue mau Ini namanya unik-unik ya, Cak? Iya Ada apaan aja Cak? Namanya Cak? Ya ada Chris Dayanti Mana Chris Dayanti Yang mana? Yang mana Chris Dayanti? Yang Chris Dayanti usus ya Ada celek Ada keong racun Ada celek Ada celek Oh, kenapa namanya Chris Dayanti Cak? Iya Dulu kan usus keris-kerisan itu Daripada Chris Dayanti Tambah ini kan bagus Hahaha Ini dari Chris Chris Dayanti Chris Dayanti Ini telur Anang gak ada, Anang Pak Cak, selain ada ini Ada apaan lagi Cak? Ada ya, ada nasi bungkus Nasih bungkusnya ada apaan aja? Bali Daging, Bali Telor, Keringan, Bali Banteng Ada empat model Ah Lu mau apa? Telor Telor Balitelor Terus apa lagi tadi? Banteng? Bali Banteng ada Oh, Bantengnya habis Baru saja habis Ikannya apa? Ikannya tau daging Ada daging kering pakai seru Iya mau daging aja Ini buka dari tahun berapa Cak? Waduh tahunnya waduh Puluhan tahun Cak? Ya lebih puluhan tahun Berapa tahun ya Saya sendiri aja 35 tahun kok Lebih Di sini terus bukannya? Enggak, di sana Di nomor 6 Depan nomor 6 Terus ke sini Oke oke Di sini mulai 95 95 Terus ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Sekarang buka jam 12 sampai jam 10 Oh, 12 siang? Iya, dulu jam 3 sampai pagi Oh, oke oke Dulu belum PSBB Buka tiap hari Cak? Iya iyalah Nggak ada hari libur? Ya ada lah kalau ada perlu Tahu ada 2 libur Enggak tentu dong beratnya? Enggak tentu iya Ini pertusuk harganya berapa sih Cak? Paling mahal 3 ribu Kalau nasi kayak gini berapa? 10 ribu 5 tahun lagi kemungkinan ada saat ini 5 juta Tapi saat ini 5 juta? Iya Sakit pasti gak Eh mau ambil apa? Tep? Ambil sendiri Ambil sendiri Cuka yang mana? Siput Apa yang ngacu Apa kulit wanda Apa ucuk yang bulat ini Ucuk yang bulat ini? Ya boleh lah Apa ceker maut Ceker maut apa itu? Ini Oh ceker Ini pencani marmer ini Masih pak Pencani marmer Pencani marmer apa itu? Marmer itu cobalah Kalau nggak coba mah nggak tahu Keramik Keramik yang tebel tuh Marmer biasanya buat musholak Hehehehehe Oke jadi nih Kita siap makan ya Rip ya Siap Lu pesen nasi apa itu? Telur Nasi telur? Telur Bali Tahu Telur? Bali Tahu Bali Tahu Bali itu apa sih? 6 masakan Oh masakan Oh masakan Yang beli begini tuh Bali pasti nyebutnya Nggak ada ya? Nggak ada aku Kalau aku tuh pesennya nasi daging Pakai serundeng dalamnya Sama ada tempe ya Aku udah tahu Udah tahu Ini Soh tahu Soh tahu Jadinya telur Hehehe Karena bukan daging Terus ini ada sate-sateannya juga Yang namanya Chris Dayanti yang mana sih tadi? Ini Kerjaan Marmer Terus Terus Terang apa ya? Ya pokoknya itulah ya Unik lah ya Nyanyanyi namanya Tadi kenapa ini namanya Chris Dayanti? Karena Chris Karena modelnya tuh kayak Chris Ah Terus apa ya Chris 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 Dayanti Oke Hehehe Gampang orang gini kan namanya apa kan gampang Kreatif ya Iya Kita coba dulu ini yuk Ganti ya Bang Mamam Oh pedus ya Iya Aku udah lama nggak makan ini Kenapa? Nggak doain atau? Ya karena kan yang ringan kan Ini dibakar dan teksturnya agak kering Ah Ini kan basah Basah Lembut sih tapi empuk Dan tidak ada tekstur-teksturannya ya Ya Betul Bumbunya itu lebih ke pedes-pedes manis ya Hmm Hmm Dan biasanya bedanya sama angringan yang lain tuh Biasanya kan dibakar nih Hmm Ini bener-bener Itu udah matang aja Dan biasanya angringan nasinya tuh nggak sebanyak ini ya Nasi kucing Ini beda ini Ini kayaknya nasi kucing tapi kucingnya lagi tumpengan Hahaha Banyak ini Hahaha Lagi tumpengan Buat rame-rame lah deh Iya Kita coba nasinya nih guys Gue pake nasi daging Pake serundengnya Terus pake tempenya ya dulu Nih Hmm Hmm Gimana? Hmm Tempal deh Jadi gue pikir Jadi dagingnya bakal empuk Ternyata dia teksturnya kayak empal Jadi emang dibuat keras Hmm Empal dia Basically ini empal Tapi Rundengnya Ini bikin enak sih gurih Dan tekstur garing dari si Tempenya tuh yang kering enak banget Tau dulu tau Bali Teman sedikit-sedikit ambel ya Aku udah lama nggak makan Bali Nah Ini Bali tuh kayak Ada Sayur Bukan Sambel Sambel Kayak sambel Pokoknya bumbunya bumbu merah Biasanya ada kuah-kuah Kekal dikit gitu Kayak kari Hmm Cuman lebih Pedas Oh oke oke Ini gue pengen coba Sate Udang Hmm Enak Mas Mas ada lagi Coba Omohnya ya Iya Pecan kramik Eh Pecan marmer Marmer Mahal ya marmer ya Marmer jadi gimalkan Biasanya lagi Hehehe Buat Lantai Ini itu sebenarnya Putihnya telor Putihnya telor Putihnya telor Putihnya telor yang di Dikupus gitu loh Aha Terus digoreng dikit ya Kayaknya Ini ini putih telor Gua pikir tahu loh Gua pikir tahu Gua pikir tahu Cukup surga bagiku ya Dan mengingat-ingat lagi Surabaya Oh lu jarang Surabaya Jarang Tapi lu masih Surabaya kan Surabaya Udah sibuk Kegiatannya di Jakarta Sebagai penyanyi Nyanyi dong rib Banyak pak Hahaha Yang lu sama Radit apa sih Penyakuan bong Iya iya Bubar gak ya nih Yang ringan Enggak Gue nyanyi Bubarin yang pertama Baik pertama Oh iya Kok gue nyanyi juga Gue suruh nyanyi Biar malunya bareng Gimana sih Gimana sih Kintakan Hahaha Gue sampe mana Kintakan mau mau kembali disini Abis itu lanjut ya Gak apa Gue udah berse Coba Guys ini Pernama kali ini Pernama kali ini ya Di konten Food blogger Food blogger nya nyanyi Oke Coba ya Maaf kalau jelek Gak apa apa Saya malu sama penyanyi profesional 1,2,3,4 mantap 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 gak heran diundang-undang holywings nah itulah sumber keuanganku tahun 2019 sebelum pandemi aduh lagi-lagi pandemi ya guys tapi ini gue akuin, kita rasa kita balik lagi ke makanan ya kita rasa antingannya tuh bener-bener no play play, gak main-main dan enak mantra mantap terasa dengan harga murah, pokoknya enak lah pilihannya juga banyak banget worth it terang, terang, terang belum an tadi, gue tertarik sama kerangnya hmm ini kayaknya bumbu-bumbunya bumbu kerangnya sama bumbu kris dayantinya sama ya, manis-manis pedas kita ketualahan jadi ini angringan ini selain tadi namanya unik-unik bapaknya ngitungnya pakai kode togel ya tadi apa tuh kodenya gue juga gak ngerti kalau aku yang aku ingat adalah cuma 21 21 itu adalah kalau tidak salah adalah 31 iya 43 47 kode togel yaudah ini kita habisin dulu habis itu nanti kita tanya-tanya harganya berapa kita lihat cara ngitungnya gimana oke habis keluar kodenya berapa kita pasang disitu hahaha ya Tunggak ya tadi nasi daging 1 sembah kuning 10 terus udang satu udang udangi 1 ya 13 kulit ayam kulit landai 1 jadi 15 kris dayanti kris dayanti 1 jadi 17 kerang 2 kerangi 2 ya 4.021 2 apa? nasi telur sembah kuning 1 ya 10 jadi 31 di cara berapa? 1 yang masuk 34 kris dayanti 36 kerangi 1 38 jangan pakai minum kan? enggak belum 38.000 saja 38.000 saja sepeda motor pada motor teman-teman yang lebih pasang ini pada motor bila dipasang hahaha buka togel juga pak buka togel juga bisa pasang sini ini tinggal kenangan, tinggal kenangan saja ya mbak cagar budaya oke, ini dia es pentilnya ya guys jadi, yaudah kita akhirin saja sebenarnya es pentil ini susu doang kan ya filosofinya adalah di dalam, di belakang pentil itu ada susu basah kasar iya iya ya itu lah jadi yaudah sekian dulu vlog gue kalau kalian mau nyobain langsung aja kesini alamat lebih lengkap ada di description kalau kalian yang udah ketularan virusaka langsung aja diposting di instagram kalian menggunakan hashtag virusaka tag instagram gue anak titik kuliner follow juga instagram gue anak titik kuliner dan jangan lupa juga subscribe channel anak kuliner dan one to one entertainment di Surabaya lagi ngebangun channel youtube baru namanya one to one entertainment jadi disini boleh oke, dan akhir kata jangan lupa makannya bye-bye thank you Arief selamat menikmati selamat menikmati